Operasi pemberantasan narkoba membekuk seorang anggota DPRD Tengah mengkonsumsi narkoba. Kali ini Lausman, Ketua DPRD Buton Selatan yang terciduk. Pekan lalu ia diamankan dari sebuah hotel di Jakarta dengan barang bukti 2 caklok atau alat hisap bekas pakai narkoba, 3 korek api, gas, dan 1 handphone. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan BNNP DKI Jakarta langsung mengetes urin Lausman saat penangkapan. Hasilnya positif mengandung zat narkoba. Ia pun akui mendapat pasokan dari kurir seorang pengembudi. Dan ia memesan 1 gram sabu. Pengakuan yang bersangkutan gunakan narkoba lantaran stres. Jadi dari hasil keterangan daripada LU ini, bahwa yang bersangkutan adalah sebagai ketua DPRD di Kabupaten Buton Selatan. yang bersangkutan ke Jakarta dalam rangka pengurusan pekan olahraga provinsi di Selawesi Tenggara.